Intro Tim penggerak PKK Kota Bontang bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan BIMTEK 10 Program Pokok PKK di Rujab Wali Kota Bontang Jalan Awanglong, Rabu 23 November kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua PKK Kota Bontang Hapidah Basri Rase beserta anggota Sekretaris Penggerak PKK Provinsi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bontang Kistari, Camat Sekota Bontang, dan Lurah Sekota Bontang. Dalam sambutannya, Hapidah Basri Rase mengatakan bahwa 90% anggota penggerak PKK merupakan anggota baru yang masih perlu dilakukan pembinaan. Sejangan dalam visi dan misi tersebut, tim penggerak PKK melalui 10 Program Pokok PKK, selama dua hari akan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya mangsian bagi pengurus tim penggerak PKK Kota Bontang, Kecamatan, dan Penanggaraan. Dalam kesempatan lain, Sekretaris Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur Farida berharap agar seluruh kader PKK Kota Bontang dapat memahami 10 Program Pekerja PKK dengan baik. Jadi kami mengharapkan kepada Ibu-Ibu, apa yang terbuka oleh nanti, tolong sampaikan kepada anggota kita yang tidak hadil pada saat ini, bahwa inilah keberadaan PKK, karena PKK itu ada dari kita untuk kita, untuk menjaga keluarga masyarakat kita yang sudah di sekitar kita. Kalau tidak, kita kapan lagi? Kalau tidak sekarang? Kapan lagi kita mulai? Tidak dilaksin, mulai dari kita, dari kita sendiri. Ditambahkan Wakil Wali Kota Bontang Basir Rase bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kedatangan tim PKK Provinsi. Diharapkan dari kedatangan tim PKK Provinsi ini dapat menjadi motivasi kepada PKK Kota Bontang. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.